selamat menikmati teman-teman semuanya di video kali ini saya akan share tentang kepercayaan jadi alhamdulillah saya hari ini baru selesai 2 sesi sharing bersama teman-teman di NTS Mutazam dan di SMK SMK Mutazam, nah kali ini saya akan share tentang kepercayaan, teman-teman bisa dari atau tidak awal mulai ada sebuah perubahan besar adalah kepercayaan nah ada 2 hal kepercayaan kepada siapa, yang pertama kita harus percaya kepada diri sendiri, dalam hadis mengatakan barang siapa yang mengenal diri sendiri akan mengatakan Tuhannya, dan barang siapa percaya pada diri sendiri, insya Allah akan merupakan apa yang kita percayai minimal satu hal, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu memberikan potensi kebahagiaan dan kesuksesan yang sama kepada setiap orang dan kita juga harus percaya bahwa seluruh dunia ini memberikan ruang yang sama kepada Anda, saya selalu bilang bahwa Allah, Tuhan itu memberikan jatah yang sama apakah ketika tukang copet ketika mencopet kemudian Allah jadikan itu gak menjadi sempit, kan tidak artinya Allah kasih kebebasan semuanya termasuk pada diri kita sendiri oleh itu yang pertama, kita harus yakin dan percaya pada diri kita sendiri bahwa kita mampu mengoptimalkan sebuah kemampuan atau sebuah keyakinan nah, teman-teman semuanya saya punya guru dalam bidang ini namanya Nick Fitchie dia orang luar negeri Australia kalau tidak salah bekat kepercayaannya, Anda tahu dia itu no legs, no arms dia tidak punya tangan, tidak punya kaki kemarin diundang ke Indonesia Anda tahu bayarannya berapa? tiga jam dibayar tiga miliar dan yang saya suka dari beliau adalah bahwa di videonya, dia bilang sampai detik ini dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan tangan dan kaki kepada dia bayangkan, secara duniawi tidak mungkin karena dia sejak lahir sudah tidak punya tangan tidak punya kaki tapi berkat kepercayaannya dia menjadi orang the best motivator pertama di dunia tentang kepercayaannya dia sampai sekarang masih percaya yang kedua setelah percaya kepada diri kita sendiri kita percaya kepada Tuhan kita Tuhan saya, Allah SWT kita harus yakin saya selalu bilang mungkin iya kita miskin tapi Allah Maha Kaya mungkin iya kita bodoh tapi Allah Maha Tsebdha oleh karena itu kita harus betul-betul percaya sama Allah kadang kita menjadi hidup kita jelek hidup kita jadi hancur karena kita kurang kepercayaan kepada Allah oleh karena itu mari tumbuhkan apakah caranya jangan se-uzon sorry jangan se-uzon sama Allah kita harus berhusun-uzon oleh karena itu kalau kepercayaan kita meningkat kepada Allah Insya Allah Allah pun mempercayakan lebih kepada kita jadi bagaimana Allah percayakan harta jabatan atau kelebihan yang lain sedangkan kita tidak percaya full sama Allah jadi kalau kita percaya full sama Allah Insya Allah pun mempercayakan sebagian makhluknya untuk dititipi kepada kita jadi sekali lagi membangun sebuah keberhasilan hidup bisa diawali dengan sebuah kepercayaan percaya pada diri sendiri percaya kepada potensi yang Allah berikan dan percaya bahwa kebahagiaan Allah memberikan potensi kebahagiaan yang sama kepada setiap makhluknya dan yang kedua kita harus percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang membahas segalanya kita harus percaya sama Allah benar-benar bermanfaat dan sekian dari saya terima kasih salam abah aku bisa aku hebat semangat